Pada Senin 29 Juli 2024, bertempat di Mapolsek Heram dilakukan press conference yang digelar oleh Polresta Jayapura Kota bersama Mako Polsek Heram. Pada giat press conference tersebut diperoleh informasi terkait kasus rudapaksa yang terjadi pada 19 Mei 2024 lalu. Ke Polsek Heram Ibtu Bernadus Yunus Ik saat konferensi press di Mapolsek Heram menyampaikan bahwa pelaku rudapaksa inisial NA berusia 24 tahun dan terhadap korban RT berusia 21 tahun di rumah kos di Kampung Buton, Perumnas II, Kota Jayapura pada Minggu 19 Mei 2024 lalu telah diamankan oleh tim opsional di Mapolsek Heram. NA ditangkap tim opsional Polsek Heram di Expo Wayena pada 11 Juni 2024 lalu. Penangkapannya berawal laporan jaringan bahwa NA sedang mengendarai mobil pickup menuju Boper Wayena. Berdasarkan informasi tersebut, tim opsional bersama dengan piket penjagaan berhasil membekuk pelaku di depan gereja Sebaut dan pada penangkapan tersebut pelaku tidak melakukan perlawanan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, NA mengakui perbuatan bejatnya dan modus operandi yang dilakukan adalah dengan menganiaya korban sehingga korban tak dapat menolak aksi bejatnya. NA disangkakan pasal 289 KUHP dengan hukuman 9 tahun penjara dan sementara ditahan di Mapolsek Heram. Dari Jayapura, Papua, Ones Windesi, Jaya TV mengabarkan.